Benar kata orang-orang, kita harus menunggu kehilangan dahulu agar sadar akan sesuatu yang berharga. Iya, itu mas SM aku, di tempat persegi ini Semansa Purwakarta. Aku cukup kenal banyak orang disini. Ada manusia yang antusiasakan masa depan, ada manusia yang penuh asret akan cinta, ada manusia yang penuh dengan pertemanan, dan banyak juga yang menjadi fuckboy. Aku ingat saat bernyanyi di lorong, bermain apa yang bisa dimainkan, dan berlari di saat guru datang. Seperti kebun minatang, diteralis besi, tapi itu apa? Agar tidak ketahuan, memerhatikan diri gemas, atau kakal yang cantik maupun ganteng. Katanya, sekolah ini yang terbaik. Katanya, sekolah ini siswanya terbaik. Nyatanya, lihat saja apa yang ada di dalamnya. Sudahlah, aku sangat merindukan tempat persegi ini. Mungkin, arsiteknya sengaja membuat bangunan ini berbentuk persegi. Agar semua kejadian yang ada disini, terekam jelas oleh siswa-siswa lain. Suka, tidak suka terhadap guru disini. Percaya atau tidak percaya kalian masuk sekolah ini. Benci atau tidak pada isi yang ada di sekolah ini. Gua pastiin, kalian bakal rindu sama si kotak membangun. Ya, si kotak membangun. Ada yang tidur waktu pelajaran. Ada yang kabur dari sekolah. Ada yang bolos pelajaran. Main bola tidak beraturan. Bahkan, bahkan terkadang ada yang melokok di sekolah. Itu hanya settingan. Tapi, kalian harus lihat jiwa yang ada di dalam sekolah ini. Ada yang jiwanya pansus. Jiwa belajar yang tinggi. Jiwa kenakalan remaja. Jiwa guru agama mungkin ya. Jiwa bodo amat. Jiwa solidaritas. Bahkan, banyak juga. Lima tanpa lima. Atau biasa disebut, Sepuluh. Semua ini berakhir dalam waktunya singkat. Ada yang mengejar mimpinya. Ada yang mencari cintanya. Ada yang mencari akhiratnya. Dan ada juga yang mencari, ya harus mencari apa. Pada akhirnya, semua orang pandai membuat cerita. Tapi, tak semua orang pandai mengakhiri cerita itu. Menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. ada, ada, da, Dan mungkin diriku masih ingin bersama kalian Mungkin jiwaku masih haus anjuran kalian